Wow, tempat ini indah, bro. Mengapa Hen Gemoy merasa terpesona? Temukan jawabannya di cerita selanjutnya. Dahulu kala ada sebuah peternakan bernama Chicken Farm di ladang yang luas. Hiduplah seekor ayam betina bernama Hen Hen. Dia berteman baik dengan semua ayam penghuni peternakan. Dia ayam gemuk dan pendek. Ayam-ayam lain suka menggodanya karena ukuran tubuhnya. Mereka menjulukinya Hen Gemoy. Sementara Hen Hen sangat menyukai panggilan ini. Suatu pagi Hen Gemoy bertutar-putar mengelilingi peternakan sampai dia dihampiri roster si penyemangat. Ada apa Hen Gemoy? Oh, roster si penyemangat. Kamu tahu kan kalau aku sangat menyukai lemak cacing yang lesat untuk kesehatanku. Pagi ini aku menemukan seperti daging baru. Tapi ketika aku gigit ternyata bukan cacing, melainkan biji-bijian. Apa sebegitunya kamu tidak bisa membedakan cacing dan biji-bijian? Habisnya biji ini mirip cacing. Apakah kau mau mengantarku cari cacing gemuk dan lezat, roster? Hen Gemoy, maafkan aku. Hari ini aku mau belajar bersuara mertu. Supaya aku bisa menang lomba paduan suara di pertandingan mendatang. Baiklah kalau begitu, aku akan cari teman yang mau. Angin bertiup dan pepohonan menjatuhkan daun keringnya. Siang itu datang pemilik peternakan chicken farm, Bobby. Bobby membawa ayam jago baru ke peternakan chicken farm. Halo, hari yang cerah ayam-ayamku, Hen Hen, Poki-Poki, Roster. Aku kenalkan teman baru untuk kalian. Dia adalah si Brom. Aku harap kalian bisa berteman akrab. Brom, disebelah kiri itu adalah kandang untukmu. Aku harap kau menyukainya. Silahkan kau lihat. Hai Hen Gemoy, kamu disini sedang mencari apa? Aku sedang mencari cacing yang gemuk dan lezat. Tapi belum menemukan satu pun. Apakah kamu mau mencari di tempat lain yang ada banyak rumah cacing? Kamu tahu di mana itu tempatnya, Brom? Jelaslah, aku tahu tidak jauh dari sini tempatnya. Ketika Hen Gemoy sedang berbincang-bincang dengan Brom, Roster datang, tapi Roster sakit hati. Hen Gemoy dan Brom menuju ke tempat yang dimaksud oleh Brom guna mendapatkan cacing gemuk dan lezat. Wow, tempat ini indah, Brom. Beneran, ada cacing disini. Betul sekali. Cacing yang kau inginkan untuk kesehatanmu ada disini. Jangan begitu, Brom. Aku jadi malu. Tiba-tiba Roster menghampiri. Roster mengganggu dengan cara mondar-mandir di depan mereka. Roster, kau apa-apaan? Jangan ambil Hen Gemoy dariku. Mau apa? Kamu ngajak berkelahi. Hen Gemoy sendiri yang mau denganku. Hari mulai gelap ketika Roster dan Brom saling berkelahi. Kalian berdua ini? Aku bukan barang panggung. Sudah, Roster. Aku capek berkelahi. Mari kita sudahi. Baiklah. Tapi, kalian berdua tidak boleh menjahikku. Bukankah pesan Bobby? Kita harus berteman baik. Ayo pulang. Hari sudah sangat gelap ketika mereka bertiga tiba di Chicken Farm. Sebuah ayam sudah terlelap tidur. Aku mau tidur. Kalian juga harus langsung tidur. Baik. Pagi itu, Bobby kembali datang. Kali ini dengan membawa berita untuk Hen Gemoy. Halo. Hari yang cerah ayam-ayamku. Kali ini aku datang mau mengajak Hen Hen untuk ikut denganku. Ayo Hen Hen, silahkan masuk ke kandangmu yang baru. Mulai sekarang kau akan tinggal di sana bersama teman baru. Ah, siapa kau? Kenapa ada di sini? Jangan berisik jika tidak mau disate sama Bobby. Hen Hen, Krik, kamu harus memberiku anak ayam yang banyak. Selamat bersemang-semang. Setelah 5-7 hari, Hen Gemoy bertelur setiap hari. Total ada 8 butir telur. Selama 21 hari atau 3 minggu lamanya, Hen Gemoy mengerami telurnya. Akhirnya yang menetas ada 5, Hen Gemoy sangat senang. Begitu juga Green, mereka hidup bahagia. Anak-anakku, aku sangat mencintai kalian. Jodoh ada di tangan Tuhan. Jadi perbaiki akhlakmu supaya mendapatkan jodoh yang baik. Jodoh ada di tangan Tuhan dan 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 T